Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah La haula wa la uwa ta'ilatillah wa ba'amu Ya sahabat bunayang dirahmati Allah Apakah Anda merasa Suami Anda itu jarang sekali memuji Atau menyanjung Anda Jadi jarang sekali untuk memberikan surprise Atau tidak pernah memberi hadiah-hadiah kecil Ya apakah Anda merasa Jika suami Anda itu seperti itu Dan artinya Dia tidak romantis Ya lalu kira-kira nih Bagaimana caranya ya Agar membuat suami itu romantis Nah dalam video edisi kali ini Saya akan bicara tentang cara Agar suami itu lebih romantis Menurut Islam Tapi sebelum itu Anda bisa catat terlebih dahulu Nomor yang ada di bawah ini Ya agar Anda bisa berkonsultasi dengan saya Tentang masalah rumah tangga dan Asmara Anda Ya baik Sahabat bunda yang dimuliakan Allah Anggapan para wanita Mengenai suami yang romantis itu bermacam-macam ya Dan berbeda-beda Menurut wanita yang satu Dengan yang lain Karena begini Ada wanita yang merasa Hanya dibantu pekerjaan rumah saja Mereka merasa bahwa suami itu sudah romantis Tapi ada pula nih Wanita yang suaminya sudah banyak membantu pekerjaan rumah Itu dianggap bukan sebuah hal yang romantis Ketika si suami mengajaknya bertamasya Nah baru nih dianggap romantis Jadi batasan romantis menurut wanita yang satu Dengan yang lain itu memang berbeda-beda ya Nah sahabat bunda Bila Anda berasa memang bahwa suami ini Suami Anda ini kurang romantis Hal pertama nih yang perlu Anda lakukan adalah Cari tahu penyebabnya Ya apakah suami Anda memang dasarnya cuek Dan kurang romantis sejak awal menikah Atau suami Anda ini awalnya romantis Lalu seiring berjalannya waktu Keromantisan itu memudar Nah inilah yang perlu Anda pahami terlebih dahulu Jika memang suami Anda itu sifat dasarnya itu cuek Maka yakinlah bahwa dia punya cara sendiri Untuk romantis kepada Anda Ya mungkin dia tidak memberikan bunga Memberikan coklat Atau membuat kata-kata yang kuitis Atau bahkan memberikan kejutan seperti yang Anda bayangkan Tapi bisa saja dia melakukannya dengan cara yang lain Misal saja Diam-diam suami Anda itu mentranser uang ke rekening Anda Atau menyisipkan uang belanja di dompet Anda Tanpa Anda ketahui Nah atau juga bisa begini Melakukan pekerjaan rumah yang biasa Anda kerjakan Atau ya ini membawakan oleh-oleh makanan Kesukaan Anda saat pulang kerja Ya dan lain sebagainya Ya banyak wanita atau para istri yang tidak menyadari Bahwa tindakan-tindakan kecil seperti itu Termasuk cara suami menunjukkan keromantisannya Nah karena itu saran saya disini Jika suami Anda termasuk tipe yang seperti ini Lebih bekalah pada tindakan suami Anda Dan hargailah tindakan suami Anda sekecil apapun Ya karena mungkin disini ya Suami Anda itu lebih suka menunjukkan keromantisannya Memang dengan cara itu Nah lalu Anda juga menunjukkan sikap romantis versi Anda Pada suami Anda Sebagai tanda terima kasih Karena suami Anda sudah melakukan sesuatu untuk Anda Ya siapa tahu nih dengan begitu suami Anda jadi terpancing Untuk bersikap lebih romantis yang sesuai dengan harapan Anda Dan juga sebagai catatan Usahakan jangan pernah ya Membandingkan cara dia memperlakukan Anda Dengan cara orang lain memperlakukan pasangannya Ya apalagi sampai membandingkannya Dengan yang ada di film-film ya Karena setiap orang memiliki caranya sendiri-sendiri Untuk mengungkapkan cinta Ya sahabat bunda Bagaimana jika suami itu di awal pernikahan sangat romantis Namun makin lama makin memudar sifat romantisnya Nah ini kasus yang juga banyak terjadi ya Ibaratnya itu hangat-hangat ayam Jadi di masa-masa bulan madu ya atau di tahun-tahun pertama suami romantisnya minta ampun Ya tapi beberapa lama kemudian dia berubah menjadi cuek sampai hari ini Nah untuk yang satu ini paling tidak ada dua kemungkinan Yang pertama kemungkinan suami Anda sedang membutuhkan penyegaran untuk jiwa romantisnya Nah mungkin saat ini suami Anda sedang sangat fokus dengan pekerjaannya Hingga kurang perhatian kepada Anda Kalau memang seperti itu Ya Anda sebagai istri itu perlu memahaminya terlebih dulu Toh nanti setelah pekerjaannya selesai ya suami akan kembali ke romantis dengan Anda Nah setelah pekerjaannya selesai Di sini Anda bisa meluangkan waktu berkualitas dengan suami Anda berdua saja Misalnya Anda bisa mengajaknya makan malam di luar ya Hanya berdua saja ya Bunda ya Jadi nonton film romantis berdua Atau yang lainnya nih yang bisa menyegarkan dan memunculkan kembali keromantisan suami Anda Oh iya Anda juga bisa nih di sini memperdengarkan ya kepada suami Anda Pengajian tentang rumah tangga Terutama yang membahas tentang keromantisan rumah tangga Rasulullah SAW Untuk memotivasi suami agar lebih romantis Nah kemungkinan yang kedua tadi ya Tadi yang pertama sekarang yang kedua berarti Mengapa suami Anda yang awalnya romantis sekarang tidak romantis Oke Mungkin ada satu momen Dimana suami Anda ingin menunjukkan keromantisannya kepada Anda Nah tapi Anda di sini sadar tidak sadar Jadi sudah menolak atau mengabaikannya Baik lewat kata-kata atau perbuatan Anda Nah di sini Anda perlu berkaca ya pada diri Anda sendiri Coba bunda ingat-ingat kembali nih Kapan terakhir kali suami Anda itu bersikap romantis Dan seperti apa reaksi Anda saat itu Karena begini Suami atau seorang suami yang menunjukkan romantisnya Dan berhasil membuat wanitanya senang Dia biasanya akan terpacu untuk terus menunjukkan keromantisannya Tapi jika suami Anda menunjukkan romantisnya pada istri Tapi istrinya itu memberi respon yang negatif ya Dengan kata-kata atau perbuatan yang entah disadari atau tidak Nah biasanya suami cenderung kapok untuk romantis lagi Nah karena itu jika memang demikian kasusnya Maka lebih baik Anda berkomunikasi dengan suami Anda Dan meminta maaf jika pernah mengecewakannya Nah lalu pancing sisi romantis suami Anda agar muncul kembali Misalnya dengan mulai terlebih dahulu bersikap romantis kepada suami Anda Ya sahabat bunda yang dirahmati Allah Itulah tadi ya Cara agar suami itu lebih romantis menurut Islam yang dapat Anda praktekkan Baik semoga bermanfaat Dan dapat membantu membuat suami Anda itu menjadi lebih romantis lagi Dan jika saat ini Anda sudah berusaha maksimal Untuk membuat suami Anda romantis Namun belum juga bisa ya Atau belum berhasil nih Atau Anda sedang mencari solusi untuk masalah rumah tangga dan asmara lainnya Ya Anda bisa menghubungi saya Untuk berkonsultasi melalui nomor yang ada di bawah ini Baik saya bunda ayu pamit undur diri Jangan lupa untuk menyaksikan video saya berikutnya Wabilahi Taufiq wal Hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!